Yang penting kita bisa tertawa Dengan gembang tawa Kita menyapu iya Sana bulan Lu kalo main medsos sekarang banyak yang viral-viral, Ca Ada yang namanya Santo Suru Oh, Santo Suru Dia disuruh apapun dia mau Bisa Ada tarifnya juga, jadi kerjaan, jadi profesi Semua disuruh apapun Kemarin dia disuruh Perumuran-perumuran bagi yang membutuhkan jasa rekskripsi kemudian Kita langsung menghubungi Santo Suru Besi yang didik karena bisa tahan kuacik Cakep Selamat datang lagi di masa Ospek Suci Hari apa? Bisa nyuruh Santo Suru Berarti yang lagi viral itu dong dia? Ini viral dimana-mana tuh Udah diundang sana sini Ntar kalo kita ketemu sama dia Kita kulik yang belum diomongin di podcast lain Boleh Santo Santo Suru Siap disuruh, kalo mau punya duit harus mau disuruh Kalo mau nyuruh harus punya duit Oh iya Dan melayani apa tadi? Seluruh dunia Siapa tau Lisa Blackpink kan rumahnya kotor Oh Lisa Blackpink Ternyanya bunyi lu isi Lu isi ayam suwir Iya Tom Cruise Tom Cruise Rumpat dragonnya copot Air-air kerannya Apa? Mancing dulu Masih usah Oh nih pancing dulu Eh pernah gak ada yang nyuruh lu mandi gitu Iya Bener Pernah gak? Pake parfum Pernah gak ada mas Soalnya lu bau besi Pulang lewat mana bang? Aduh 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 Kenapa? Tadu ngomong apa ya? Biar kita suruh Biar kita coba Biar kita coba Kita coba Tadu suruh Tadu suruh Tadu suruh Tadu suruh Akhirnya Seneng banget kita bisa Kedatangan vokalisnya Aerosmith Bu nomad bang Bu nomad Kan hitam-hitam 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 manis Tapi kalo saya hitam mulu Oli mulu Menyenangkan ya? Engga gak seneng bang Bukan Lu tuh orang yang sangat menyenangkan Karena kita jarang lo ngeliat orang Ada telur lamba-lambain Udah lamba-lambain Jadi sarang lamba-lambain Tau gue Gue mau salah Ini mau lebaran Gak gak Ini gue bangga sebagai seorang Bekasi Akhirnya ada Orang dari Bekasi Yang bisa menghasilkan ide baru Dan sangat Briliant Dan cemerlang Karena kabarnya ketika Santo suruh muncul Iya Makarim tetap ketir Aduh Ketir online Ada lagi Bisa segalanya Iya Gila Karena lengkap sudah Dengan Santo suruh hadir ini Tanda-tanda kiamat Udah lengkap Tapi guys Ini setedar info ya Kalau Santo suruh itu Sebenernya nama aslinya suruh Santo itu nama gila Susanto bang Nama asli Eh Nama asli Susanto Bukan Sumanto Nama asli Nama asli Nama asli Susanto Nama asli Nama asli Susanto Marcus Bukan Susanto Susanto Emang panggilan Santo Lu ngapong gak Nama lu bisa dikasih Ngomor bagiannya Santo 05 Bukan Sapi Itu Sapi Sapi satu Sapi dua Sapi tiga Tapi ya Kan memang udah banyak Dan udah sering Ditanya tentang Suruh-suruh-suruh Ya kita pengen tau Wah masa kecil lu Lu kan dirawat gorila Emang saya tarjan Tarjan Emang saya tarjan Bang Saya kan nyebra Saya lahirnya di Zawa Gimana tuh waktu kecil Pas bareng tidur bareng bebek Dari masa kecilnya dulu Sampai sukses Sampai sukses Sampai sekarang Orang Kecilnya tuh gimana Ini gak ada musik sedih Biar Oh sedih Oh Gak lah Banyak kapurnya Apa Kamu cat Kaya senderan rumah orang Dia pake cat ini bang Tau gak Cat kilohan Bukan cat mahal Tapi cat kilohan Ini menung aku Pake cat kilohan dia bang Jadi Temboknya catnya gampang betrol Gampang Gampang Jadi Ini kan orang-orang pasti banyak yang mau tau juga Iya Kehidupan Santo Suruh Iya Tahunya kan sekarang pas viral Pas udah Jadi banyak mitranya Betul Masa kecilnya ini seperti apa Iya Pernah ini kan berantemnya transformer Masa kecilnya Mas Santo itu gimana itu? Masa kecilnya Di Bekasi masa kecil saya sangat rumit bang Oh ini Bener-bener perjuangan bang Perjuangan Enggak lo emang lahir di Bekasi apa dimana? Lahir di rumah bang Ya di rumah bang Iya Ya di Bekasi Di Bekasi Saya lahir di Bekasi Oh mandiri juga lahir sendiri di rumah gitu Nokap lo Di dorong juga bang Oh di dorong Jadi nyokap Jawa Pekalongan Bapak Betawi Bapak Betawi Akhirnya saya lahir lah Bokam berarti udah di Betawi asli Bokam Jawa Jawanya dimana? Jawa Pekalongan Oh Pekalongan Jadi kehidupan saya itu bener-bener pahit bang Oh pahit Itu cerita dari tetangga Tentang lo denger tetangga lo Iya kak Saya juga kaitis pahit banget Bahkan sampai gak bisa Gak ada beras Jangan jaman dulu ya kan bang Kita gak bisa nyalain Saudara gak bisa nyalain siapa Emang gak ada semua Saking susahnya Bisa nyalain saudara bisa nyalain rokok kan Tadi kan gue disuruh dia bang Nah saya Nanti saking susahnya Lo gak punya beras Iya sampai pernah katanya Dulu kamu gak pernah Gak punya beras toh Orang tua kamu Gini-gini Pernah cerita bener-bener pahit Tapi saya Masih kecil juga berjuang bang Dulu saya nernak kambing Oh Kumpah berapa nernak kambing? SD itu Uang sunat saya kan Uang sunat biasanya Boca kan Gak udah dipegang juga Kita gak tahu ya Sunat itu yang dipotong mana Iya Ini buntut campe kan Dipotong kalau sunat itu Sudah kluknya itu Iya Mau jadi dipegang ya Jadi dulu saya Pas sunat tuh Anak-anak yang lain ya kan Itu pada beli sepeda Iya Kalau saya lebih beli Kambing Nernak kambing saya bang Oh beli kambing Beli kambing Cewean kecil Segini nih Nah itu Kambing kontek Iya kecil bener Harganya 250 ribu Beli kan pahal banget Nah saya tenang Lo namain siapa tuh dombalnya? Rusa Oh lo namain lu Tirek Tirek Domba jadi sapi Sampi dijual Bli Tirek Ah Akhirnya saya ini Uangnya dikumpulin Untuk ngebangun rumah Pas SMB Cuma Dari kecil Dari kecil emang kadang susah Dididik susah Kalau gue sih ngerti Emang susah Tapi lu dari kecil Berfikir untuk Betul Ya Karena didikan Ngokong juga Karena bapak saya Meninggal dari saya kecil Umur 3 tahun Yatim bang Enggak mau ngasih duit Yatim Gua juga Gua juga yatim Yaudah yatim semua Yatim semua Udah Kira-kira Bawa yatim malsu Jangan diajak Bokap gua ngasihan Cuma kinerjanya Cuma lu yang ngak-ngak bukti Udah susah Jadi dari kecil lu Yatim jatuh Dari kecil Lu lah di tahun berapa sih? Tau Bareng pele ya lu Jaman Soeharto Gak bener Gua juga lawan Jaman Soeharto Sembilan empatan Tadi lah Sembilan Lahir 94 Sebenar bulan Gak tau Ada pastinya Ya 94 94 lahir Bokap meninggal Waktu lu umur 3 tahun 97 meninggal Berarti lu ada fotonya tapi Enggak ada Lu gak inget dong Karena kan jaman dulu Jaman-jaman susah Mana ada yang foto Cuma lu katakan man menting Itu ada patung bapak lu Om Bama aja Itu di Gantara tuh Iya Karena gak tau Karena saya kan masih kecil ya Namanya orang susah banget Rumah aja milik Oh Ada yang nyoklos Terus kalian buat milik 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 Bener-bener saya dididik susah Bener-bener dididik keras Tapi Oh Kalo lu bekerja keras Ada hasil lah Ya Akhirnya Ya itulah sih Nyokap ngapain lu? Nyokap Ibu rumah tangga Eh ART Kerja ART Oh Nyokap lu Waktu lu kecil Dia Bantu-bantu di rumah orang Bantu-bantu nyuci gosok Di rumah orang Terus Yaudah gitu Kegiatannya gue gantung bantu rumah orang Jadi emang dari kecil lu udah ngeliat Kalo mau dapet lu itu harus kerja keras Wah harus keras bang Makanya lu juga Gua dapet Lu sunatnya Apa pake pisau apa digigit Oh ini Kereta Ada kereta Bukan gunting bang Lewat kereta lewat Gunting jaman dulu kan gunting Bang Iya Kalo abang baru rasa Iya apa engga Bu ini Ngurah wangin aja Tapi ini Pelajaran yang gue ambil dari kecilnya tuh bahwa Walaupun keadaannya seperti itu Dia menghilangkan kata susah dan nyerah Betul Ya tapi Diganti dengan kata entrepreneur Betul Dia berusaha Jadi pengusaha Nikambing Nikambing Jangan langsung nyerah dari awal Nggak Kalo gue gak sih Dia Loto ya Tidak tahu cari uang itu harus Wah Aku kan Kerja keras Ya kan Ngambil berapa pintu Biasanya nyuci gosok lu gak sih Bukan Bukan Enggak Pembantu dia Oh bukan Abisnya ngomongnya kerja keras Ya kan Yang ada di pikirannya kerja keras Ya kerja keras Akhirnya lu Lalu ini gue usaha nih Dapet duit bukan Anak kecil buat main Gimana duit ini Bisa menghasilkan Bener bang Kita harus Kita harus berpikir Kita gak bisa Ngandalin orang Gak bisa Itu kelas berapa sih Toh Itu lu dapet Sunat kemur berapa? 18 28 Itu dokter bang Lihatnya juga Bering Bering Lu gak selatan ke sunat-sunat Sunat itu masih kecil banget bang Belum sekolah kali Lah itu Berarti lu beli kambing umur berapa? Ya saya kan Dirawat dulu kambing itu Nitip Jadi ntar bagi hasil Jadi Kayak abang nih Rawatin kambing saya Nanti Kambing saya lahir Saya Dibagi hasil Saya Ceweknya satu Abang Jawanya gitu Itu ide lu apa ide nyokap? Ide saya Gak ada ide? Di sekolah padahal Karena kita harus sedikit bang Bisnis Oh iya Gak ada ide harus Semang Oh udah Terus SMP Udah sedikit Membaik Atau masih Masih susah bang Lebih dididik keras sih Sama bang bang saya Oh karena Lu tinggal bang 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 ya Iya Jadi Kayak misalkan bang saya kan punya pertanakan ikan Punya empang gitu Saya Toh Nyari empan buat Ikan apa? Saya ikan Bukan Ikan emas Ikan jair Ikan rame Jadi saya dididik Untuk bisa berenang kayak muda Untuk Ngerawat ikan itu Ngempanin Nyari sawi Ke pasar Untuk mengelola Kajian keras banget Itu SMP tuh SMP sampe SMA Begitu Begitu Juga ya tetep Kita imbangi Kerja-kerja Main-main Semua ada Jadi lu pacaran Semua saya pacaran Bang Sampai membantu komplek Itu pacaran Lu emang ngacangan gitu Emang Napsuan bang Pertama kali Pertama kali lu punya Kenal cewek Kan gini Gua kan juga Bukan dari keluarga yang kaya Tapi gua tuh punya keengganan Untuk nembak cewek Karena malu Karena Anak jaman lu kan Pacaran Naik mobil Kemal Nonton Gitu-gitu Kenyaman Iya nyaman kalau dia Pencer nyaman ya Udah tertawa sama kita Nyaman Gimana itu Maksudnya Lu dari cara milih Ya Saya emang gak milih Gak ada kekarya Bokanya Selagi dia mau Udah Nyaman gimana Orang bau gudang beras Gimana Lu gak Lu gak mengedepankan Ya kan ceweknya juga Lu gak mengedepankan Enggak Ngedepankan Tapi yang penting Kita jujur apa adanya Daripada kita Bohong punya mobil Punya ini Tapi capek bang Lebih baik Dia mau ya Syukur udah yaudah Kita dengerin nih Dari Santo tuh banyak banget pelajaran Gak ada pelajaran Wah banyak kok Lagi kerja keras Bahkan di SMP Itu pacaran pertama Kapan? SD bang Astagfirullahaladz SD udah pacaran Kelas berapa pacaran SD? Gak tau lupa Pokoknya Ya ada lah Tapi yang seringus Yang lu suka banget Yang bukan cinta maunya Yang bukan cinta maunya Oh cinta kikong Ya ada Pokoknya cinta Oh itu mah SMP Cinta Lele Cinta Lele Itu mah SMP Nah itu kan SMP itu kan Orang tuh Ngajak ke bioskop Lo kayak gitu-gitu gak Enggak Enggak Katanya dia nih Lo kemana? Lo kemana? Saya itu aja SMS-an sama teleponan Biasanya kan Oh punya headphone lo? Gak kan dulu pake Asia jaman Oh Perang-perangkat terpaya Iya Jadi telepon sepuasa udah biarin Atau ini lo komunikasinya sempet pake asep ya? Oh kayak dukun gitu Malah hampir itu Orang jamannya Asia slang Iya Idaya Gua Idaya S-nya The Massive Kau anjur Seneng dengerin lagunya doang Iya Nah ini kita pelajaran lagi Jangan mengedepankan perempuan Jangan Gengsi Gengsi dan harta Jangan Takutnya Saya bisa aja ngibul bang Saya punya ini Ini Lu bisa aja ngibul Cuman emang gak percaya Gak percaya itu ceweknya Dia saya ada rumah Dia gak bakal percaya Orang mulutnya bawa lambung Orang puasa Cuma tadi juga pelajaran kayak Karena ada kata kenyamanan Santu juga gak milih Dalam cari perempuan Ya makanya dia pernah meleak ya Amak gue nyak lah Pokoknya Saya mah Selagi dia mau Udah Tapi kan pacarnya banyak Syarat untuk lu pacar Gak banyak juga bang Takutnya ntar penuh kena Woh Tapi lu Cuma saya di ini aja Di Facebook tuh Saya hai 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 Satu satu cewek Boleh kenal gak Boleh kenal gak Nah ada yang nyangkut yaudah Oh terbar jalan istilahnya Iya terbar jalan Nah ada gak sih spek idola lu tuh Kayak cewek tuh sangat Enggak gini artis di Indonesia Yang perlu cakep kalo Misalkan gue mau jadi pacarnya dia Ehm Perempuan Ya si ini bang siapa Yang Ah Iya Kathleen 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 Itu idola lu tuh Bukan idola Seneng aja sih Cakep Kalo idola sama saya ini bang Pogba Kalo cewek emang seneng bang Indola Kayak drogba tuh Saya bawa cedol Indolanya Kogba sama drogba Drogba bang Gw 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 Berarti lu SMB dimana? Di Bekasi? Di Bekasi bang Lu dari lahiran sampai yang gede tinggal di kampung itu Di mana? Iya di kampung Di Yatwaringin Emang? Bukan di Cikunir bang Cikunir Disitu emang dari dulu sampai sekarang? Enggak kalo Iya sekarang Anak si semua disitu Kalo kerjaan ya di Duta Indan Di Pondok gede Oh nah Kisah muda lu deh Nah lu kan sibuk Nyari duit to SMP SMA Itu sampe SMA masih nyari duit? Masih bang Masih nyari duit Apa di SMA apa? Ngapain Masih ternak juga? Udah gak Dari Semarag Misalnya kayak ada yang nyuruh toh Tolong Tolong cuciin mobil Tolong 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 Suruh nyuci mobil Oh mau gak nyuci mobil saya? Kita suluh nyuci Wah kita Apa aja bang Itu udah mulai berasa passion gak? Disuruh tuh Oh udah ini bakal Enggak lah Belum itu Belum berasa Karena kita ya harus kerja keras bang Apapun laki tuh Enggak Ya namanya laki tuh Apa aja harus dikerjakan Enggak itu kan Kalo disuruh kan Berarti kan Disuruh nunci mobil Itu kan gak sering Tapi yang Jadi mata pencarian lu Utama Kayak misalnya Apa lo Nangkep lalawar Misalnya kalo malam Enggak Kadang disuruh Jagain rumah orang Sambil ngonggong-ngong Oh iya Manji bang Ya nanti lu jagain rumah orang Itu mah Itu mah nyuruh anjing aja Nyuruh saya Tenteng dia kali Kalo bisa anjingnya Saya takolin terus Biar mati Biar saya disuruh Lu jangan ngasih Lu jangan ngasih Guys Lu pokoknya dari SMA Mata pencarian lu Adalah salah satunya Disuruh-suruh Disuruh bang Emang dari SMA itu Emang dari kecil juga Dari kecil Kita bocah Bansur bang Bansur Bansuruan Yang intinya sih Ada Ada rezeki Ada peluang Kita menanfaatin Kita kan Nyari kerja tuh Ya Dari segala arah Nah sampe akhirnya Kisah dari kecilnya itu Akhirnya kita tau Kenapa Akhirnya si Santo ini Kan pekerja kera Itu modal energinya Ternyata dari kecil Tuh emang udah terbiasa Segala macem Ya kan Nah sekarang ini Adaan Sampai akhirnya dia membuat perusahaan Bukan Iya belum perusahaan sih Tapi sebenernya yang mau gue tanya kan Sekarang terkenalnya Santo Suruh Iya Kapan tuh titik Dimana kayak lu Akhirnya Oke lah gue jadi Santo Suruh Begitu Itu Momen apa tuh Momen di 2019 Awal Saya buka jasa suruhan 2019 berarti 5 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu Jadi Berapa tuh 5 tahun yang lalu Bah gak tau deh Saya udah gak mikirin umur Gak mikirin Anak saya ulang tahun kapan Oh udah kawin dong Udah Oh nanti kita ngomongin kawin ini Oke Jangan kalau lu kawin mah Itu Ini Berarti rumah tangga saya Lo udah punya anak Udah punya anak Berapa? 400 Oh ini lo bawa di belakang Ada yang mulai ngatakan gak Dengar saya punya anak Ceweknya ini ya Sedih Sedih bro Ini episode Episode ini Suara adalah episode Patah hati wanita Indonesia Dulu kan Raisa Raisa Sama Hatis Daud Patah hati Nah hari ini Cewek-cewek di Indonesia Patah hati Ya mohon maaf Sama Ini jadi hari cuci darah Indonesia Ya Kalo maaf Cewek-cewek yang nonton Nonton Udah nikah Silahkan Kalo mau cari ternak Silahkan kalo Masih banyak tuh Yang lain Kalian bisa indolain Kayak gemblong Bukan hari patah hati Hari seneng ya Jadi lo gak mau ceritain Lo kan multi-talent Iya lo multi-talent Tapi gimana tadi Awal mula Awal mula di 2019 Saya membuka Jasa suruhan Lewat IG Bukan Tadinya awalnya saya Dagang galon Dagang galon Dagang galon Di komplek ya kan Akhirnya saya punya relasi Yang bagus lah Karena sering disuruh Ibu-ibu Mas Anto tolong dong Beliin garam Mas Anto tolong dong Langkunya saya mati Mas Anto Iya ada tikus Ambilin Mas Anto ada tikus Liat yuk Makan lakuan Pokoknya Sering disuruh Akhirnya saya Mencari ide lah Kayaknya Ada peluang nih Saya muka lah Jasa suruhan Tapi Kata suruh itu Gak langsung saya Pakai Pakai Gak mikir dulu Lalu ini sebelumnya Sebelum Tantus Suruh Ada kayak Santo Mau Bewu Tanto Bewu Semang lu baru Lagi Bewu ya Posting dulu ya Lagi Bewu Lagi bener Ada sebelum Tantus Suruh Apa idenya adalah Oke karena relasi Gue banyak Gue akhirnya Memanfaatkan itu Iya Karena seni suruh Akhirnya apa nih Yang menjadi Kata Yang mencangkup semua Yang menggambarkan itu lah Menggambarkan pekerjaan semua Akhirnya saya buka lah Jasa suruhan Tapi disitu juga temen Ada yang Wah terlalu rendah Karena suruhan itu kan Kata Kata kerja Mencangkup semua Betul Akhirnya Ya Allah terbesit saya Eh ada lapang gak sih Gue Tangan deh Akhirnya Akhirnya saya buka lah Santo Suruh Jasa suruhan Oke Nah itu 2019 Saya sendiri Akhirnya 2019 sendiri tuh Akhirnya banyak Banyak orderan Banyak orderan Akhirnya saya merekrut lah Temen saya Satu-satu Nah Disitu pas Momentnya Pas COVID Pas COVID COVID banyak Masuk Akhirnya permintaan banyak Pengangguran banyak Ya akhirnya saya satuin Ya alhamdulillah Sampai sekarang Seren Seren Lo ingat gak Orderan pertama Lo itu apa? Saat lo udah mulai nge-branding Sebagai Santo Suruh Jasa Suruhan Berbayar Jadi ketika lo profesional Iya Ini gak orderan pertamanya Dari siapa? Iya beres-beres rumahnya Beres-beres rumah Beres-beres rumah itu udah profesional Menurut saya sih Abis dia cak-cak sama lo Jadi dia rumahnya berantakan Minuhin Jadi dia beres rumah Dia misalnya ke rumah orang nih Terus diadak-adak Beresin Akhirnya saya Disitu Beresin rumah Disuruh beli Ke warung Terus Enggak apa-apa Lo disuruh beresin rumah Sama siapa? Sama Ada lah Ada klien lo Dia dapet informasi dari mana? Iya Dia tau lo bisa disuruh dari mana? Ya dari itu Karena saya udah mengeparin informasi Lewat WA Dan branding saya juga Ke Face to face Jadi saya nawarin bang Oh lo Face to face Lo door to door Makanya kenapa Ada orang lo tegur Ditegur Mau dia kenal sama saya juga Gak apa-apa Jadi Tadi Santo suruh ini Semua ditegur disini Terang-terang lewati Pamang saya semua Jadi memang Silaturahmi itu Kunci rezeki Betul Dia membuktikan Karena Dia membangun relasi Gini-gini saya ajarin Jadi Gimana-gimana Gajarin gue Relasi itu Ya bang Itu Abang tau Tukang tape keliling gak? Tau Iya ada timbangannya Nah Jadi itu dia Saya menggambarkan Jadi Relasi itu Jadi kita Usahain 6 bulan itu Jangan libur 6 bulan itu Jangan libur Jadi ya Jangan libur Jual tape Misalnya bang keliling Di komplek itu Jual tape Jangan sampai Nanti satu hari pun Iya Jangan nanti satu hari Akhirnya kan lama-lama Orang-orang komplek itu Tau kan Nah ketika Orang komplek itu tau Kita Libur aja Dia pasti nyariin bang Karena relasi kita Disitu udah ngebangun Main psikologis nih Makanya Salah suruh Tuh Saya bikin Gak libur-libun bang Ada terus Terima obat Kapan aja Malam saya ini Bahkan 24 jam Pernah 24 jam Oh pernah Pernah sampai jam malam lah Saya orderin terus Lama-lama dia Ternyata apa Nyaman-nyaman Nyari-nyari Ada terus Akhirnya yaudah Kita libur sendiri Oh santu suruh Jadi kebutuhan ternyata Ini di top of mind Kalau dia butuh apa-apa Meren 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 Dia harus punya Punya itu Pak Punya apa Relasi Punya relasi Punya relasi yang kuat Dan ini sebenarnya Strateginya dia adalah Ngebangun Top of mind orang Jadi kalau orang butuh apa-apa Ingatnya Sasa-sasur Jadi awal muasalnya Kalau boleh dirangkum Karena tadi Lo sering disuruh Sering dimintain tolong Sama orang Dan relasi lo bagus Herat lo punya ide Kenapa ini gak dijadiin Sesuatu Peluang Peluang Sebaru Yang bisa membantu orang Yang memang butuh jasa Seseorang yang Misa macem-macem Dan orang-orang yang butuh Bekerja Betul Jadi ketemu Dulu Emang lo skillnya sebanyak itu Karena orang kan minta tolong Pasti aneh-aneh Nunci mobil Iya oke Jadi gini Bang Santo suruh itu Saya bukan manusia Yang super hero Bukan yang super hero Bukan yang super hero Bukanlah super Superman Saya kan Kata suruh ini Kata kerja Mencakup semua Iya Kata kerja mencakup semua Saya ingin semua yang Ya berarti kan Saya harus mencari mitra Mitra yang bisa Otomotif Mitra yang bisa Beker Mitra yang bisa ini Semuanya Semuanya Saya pengen mencakup disitu Bahkan tukang sol pun Masuk disitu Jadi ada yang butuh Ngesol malem-malem Ya santa suruh anda Ada yang bisa Ibu-ibu amil Pengen Apa Ranak Bukan Pengen Buang kecapi Misalnya Oh Gidam Gidam Ya santa suruh anda Yang kita cari Orang yang Tapi dia Tapi pionir Di otak Tapi nah iya Itulah ide saya Kayak gitu Beliau pionir Saya juga Berarti lu setara nih Iya kalau gue Setara dia bro Gila Men pendidikan Men pendidikan Tapi saya SMA Gak apa Gak perlu Lu Lu berarti udah sejajar Terus kebek Gak kenal Oh maksud Terus kebek Facebook Jangan kenal Facebook Juga SMA Bro Tilingcing Tilingcing Sekarang gini Dream slow Dream slow nih Kedepan Lu mau Santu suruh ini Berbentuk apa Aplikasi Orang bisa dapetin Dari mana aplikasi Oh karena jaman sekarang Udah modern ya Era digital Udah pake baju Semua orang Iya Bahkan Bahkan makan aja Klik Kedepannya ya Mungkin Kita Ke aplikasi Aplikasi Sisi itu Paling Gampang Dan aplikasi Ini juga Mungkin kita Lebih Flexible Lebih ke Budaya kita Budaya Nusantara Ada identitas Dia Mungkin Itu Itu sih Arahnya Jadi Jadi biar aman Dia udah mikirin juga Keamanan Karena Di Indonesia itu Ini lagi Ini nih Dia lagi ngepake Menin Teteh kucing Mungkin Di Indonesia kenapa Di Indonesia Krisis kepercayaan Bang Ada gak yang satu Kerjaan Atau orderan Yang gak bakal Bisa lo lupain Sampai Kapanpun Mungkin gini Kalau kukis Kalau kukis Punya satu karya Yang masterpiece Pencipta lagu Punya satu lagu Yang paling keren Ada gak satu Pekerjaan Yang bikin Lo happy banget Kalau inget Lo puas banget Pernah ngelakuin hal itu Kalau saya sih Lebih ke Happy nya Lebih ke Menolong Iya Contohnya Kusahakan ibunya Dia di rumah Satu nih Satu cerita Jangan contohnya Apa yang Ibu nya Dia anaknya kerja Anaknya kerja Sedangkan ibunya Di rumah kan sendiri Sendirian Kita gak Umurnya udah cukup Iya Udah Sia Sedangkan di Kita gak bisa Nyalain anaknya juga Karena anaknya Nyalain napka Disitu Ibunya sakit Kita disuruh beliin obat Terus Ketika Mas Santo Kalau Ibu saya Panas Tolong bawa ke Rumah sakit Dan disitu kayak Oh Santo suruh Bener-bener kayak Bermanfaat Warga Disitu Jadi itu yang Salah satu yang lo inget Ada gak kerjaan Ada gak kerjaan yang lo gak bisa Lagi lo disuruh Lagi gitu Ada gak Emang banyak Saya gak bisa Nah tapi Nekat aja Kita kan namanya laki Harus nekat Harus berani Kita harus berpikir Kita gak mungkin Kayak step Oh gak bisa Gak mungkin Nah pernah gak Nah ini kan Ini kan momen mungkin Yang bisa orang belajar Gitu Bahwa kita jangan bilang Kok ini gini sih Gue ya Mungkin gak akan pernah bisa Kayak lu Karena apa Can tolong dong Misalnya gue Can tolong dong Genteng bocor Gue udah pasti Anjir gue gak bisa Gue sakit tinggang Nah ada gak momen yang Lo aduh gue gak bisa lagi Tapi udah deh gue coba Ada gak waktu itu Ada Kayak misalkan dulu kan Emang ada tuh yang Suruh naik ke genteng ya kan Genteng dia Kayaknya Kalau gue sih Orangnya lebih mencoba sih Bang Dengan adanya Santo Suruh Pekerjaan Ini Ini lo berubah dong Kehidupan Nah Kalau saya untuk lebih baik Ya namanya orang Jauh pengen lebih baik Tapi Kondisi sekarang ya Saya sikap Lebih kaki tuh Ya kebiasa aja sih Harus dinada rendah Iya Tapi gak Tapi secara ekonomi Membaik gak Dibandingin yang dulu Ya alhamdulillah Membaik ya Membaiknya banget Banget kok Ya alhamdulillah sih Alhamdulillah Ini gak maksud gue Ini berita Berita bagus Berita mahangat Buat orang-orang Di sana Iya disana Biar mereka tuh tau Bahwa hasil kerja keras itu Apa kerja keras itu Akan membuahkan hasil Bener banget Gimanapun juga menurut gue Santo ini punya value Bener-bener Value punya kualitas Yang memang Gak semua orang punya Gitu Ibarat striker Eto'o Tapi to Lu pernah Boleh tau gak sih to Tarifnya berapa sih to Kalau untuk tarif Kita relatif bang Misalkan contoh Abang udah Masih satu komplek Untuk beli makanan ya Itu bisa Dua tempat Sampai tiga tempat Contohnya abang Mau beli roko Sekalian tau Sama makanan Sekalian tau Sama baso Banyak Tiga sekalian Itu selagi gampang Dan mudah Dan nunggunya Gak teranggama Itu hanya 10 ribu 10 ribu aja Ongkir aja Lu kenapa sih Mau keluar burung darah Dari Lu mau ngasih surprise Kalau penonton di rumah Pengelurin bunglon Pengelurin bunglon Ada bunglon Agar dia mau nebak Lu kan udah banyak nih Diundang kemana-mana Lu pernah kan Dulus di Lilith Python Lu ada kayak Ketertarikan gak Semisal ada Program TV Program Youtube Yang Lu jadi hostnya Bukan soalnya Kemarin juri stand up juga Pernah Komedi Kalau saya sih Artis gitu Untuk ke Dunia situ Kayaknya enggak Saya lebih ke fokus Ke usaha Ke dunia usaha Lu Lu memang menurut gue Lu cocoknya tuh Satu jadi pengusaha yang sukses Kedua Lu membagikan Nilai-nilai kehidupan Ke orang lain Bener Lu jadi guru Buat banyak orang Tapi saya lulusan SM Enggak penting Gandalf aja Gak sekolah Gandalf Gandalf Pengir sakti itu Enggak Takutnya Guru Guru saya Lulusan SM Enggak Guru tuh gak selalu Mengajarkan Tentang akademis Tapi kan Guru kehidupan Itu kan Jauh lebih penting Bukan lebih penting Bukan urusan dari Universitas Tapi dia lulus Dari ujian-ujian Dari masalah-masalah Kehidupan Dan gue rasa Lu bisa menjadi guru Untuk banyak orang Amin Cukup kumis kapan Rencananya Ini ya Guys Tarik bang Kalau kumis ini lap Tisunya langsung warna kuning Habis makan setolamongan Gue ngobrol offer Sebelum Oh iya Gue bilang Tanto gue follow lu ya Gitu kan Gue juga follow Gue gak mikirin Instagram bang Tanto yang penting Gue kajar Rudy Salim DM aja Gue gak baca Rudy Salim Centang biru Yang lain-lain Gak kebaca Rapi Hamad kan Lu pernah ketemu Rapi Hamad Pernah ketemu Rudy Salim Tapi DM Rudy Salim Gak dibaca Sempet gak Kebaca kan Karena kita Ada yang ngomong Tau itu tuh Yang centang biru Balas-balasin Abang Abang mau centang biru Abang Gue mau lagi Misikatin Wese Lu seneng Baca orang kan Seneng Dia menurut lu gimana Kalau abang Kalau di rumah Satu Abang Berbakti juga Cuma kadang Ada rasa Jenuh juga Sering diomelin Nama orang tua Cuma Alhamdulillah Nurut Jadi pinter Baca orang Gak gini ya Ini salah satu Ini salah satu Yang gue Kagung Gue jujur Gue dari denger Cerita lo Dari temen-temen Dari apa Gue tuh kagung banget Sama lo tuh Maksud gue Akhirnya bisa ketemu Sama lo Ini sebenernya Yang bahagia itu Gue Gue jujur Gue bahagia banget Bisa ketemu sama dia Dan ternyata memang Orientasi Dia tau apa yang Mau dia tuju Santo ini sangat tau Gue mau ngapain Gue apa Dan tools-tools apa Yang gue perlu Untuk menunjuk Gue Satu itu tadi Gue pengen belajar Karakter orang Kenapa? Karena gue bakal ketemu Banyak orang Gue pengen bahagiain Banyak orang Gue pengen Tau orang kayak gimana Makanya dia fokusnya Kesitu Nah ini Yang akhirnya Ngebuat gue Kalo gue Poinnya adalah Anjir lo harus tau Lo mau ngapain Dan lo harus tau Perlengkapan Apa aja Yang lo perlu Untuk ketentik itu Keren Keren Kalau saya gak pengen Mentang-mentang ini Pengen buru-buru Kayak Enggak Lebih ke Sosial aja sih bang Bentar lagi 10 menit Karakter orang sih Lebih enak sih Kalau Deket sama orang Berbaur sama Rakit Rakyat Senang bang Masyarakat Ngomong-ngomong Rakyat kecil Rakyat banyak Senang sama Rakyat kecil Sama rakyat nyamuk Rakyat itu bang Tapi Waktu dulu nih Gue kan Dengan lo bikin Pekerjaan seperti ini Sekarang lo sukses Banyak gak orang yang dulu Nyibir lo Sekarang Berbalik Memuja lo Banyak bang Namanya Namanya Karakter orang kan Ya begitu lah Kehidupan orang Yang tadinya Ketika Kalau saya lebih tipe Orang yang merhatiin Jadi Ketika dia Menghina saya Ini saya gak bakal-bales Tapi saya lebih merhatiin Oh Lo catet Nah Ketika dia baik Oh karakternya keluar Oh Dulu kemana aja ya Kan Oh Oh Ini saat lo udah sukses Karat baik-baik Iya Jadi ketawa Karakternya Oh karakternya Karakternya keluar Gue kaget Takwanya keluar Karakternya keluar Iya Aslinya keluar Ternyata Begini doang Oh benih Jadi kita Lebih diam aja Lebih perhatin Lebih ke hati aja Oh kita ngomong Ke hati Tapi tetap kita baik Dia cuma Hati kita tau Kita tau Jangan dibales Lo pernah gak ngebales Akhirnya sekarang Lo Makan nih Gue 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 siapa Gue Bukan orang Bukan orang kayak gitu Bang Saya mah lebih Diam aja Oh udah tau Cukup aja Cukup tau Tapi udah Tengbaik Tengbaik Karena saya sih Ya ayo Kalau kumpul ya Nongkrong Nongkrong aja Kalau untuk Saya mah Makanya orangnya Orangnya gak Lebih Dua kali Lebih 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 Enggak Tipe orang yang marah Keras-keras Enggak bang Saya lebih Tipe merah Gini Ngantep Lebih Tipe merah Misalkan Contoh Dia kerjaan Gak bener Saya emang Gak mau marah Marah Oh dia Udah cukup tau aja Intinya kita Beklis Tapi lo Gak berusaha Untuk Kasih improvement Ke orang gitu Kayak dikasih tau Baik-baik aja Nih 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 Skill lo harus ditambah Gini-gini gak Oh saya Justru awalnya Saya sering ngasih masukan Ayo Kerjaan nih banyak Di luar sana Banyak loh Orang butuh kerjaan Ini lagi ada kerjaan Manfaatin Serius Kalau serius Kalau gue Tipenya Kalau untuk kerjaan Gue serius Tapi kalau Sekali Lo udah gak beres Di kerjaan Udah Saya cukup tau Gak perlu marah-marah Nih ya Diam aja Lebih baik Saja Jauh itu Jauh lebih sakit Bang Itu jauh lebih Mendidik ya Menurut lo ya Lebih mendidik Memang syarat Orangnya mau ditolong dulu Ini kesempatan lo Cuma ada sekali lagi Kalau lo Masih asal-asalan Silahkan peringgungan Karena lebih baik dikasih ke situ Karena lebih baik dikasih ke situ Harahan ke situ Karena pilihan dia Semua orang punya pilihan Abang kayak gini Ya pilihan abang Kalau abang mau keluar Yang masih bertahan Di karyawan Ya itu Semua orang tuh Pilihan masing-masing Gue udah pernah dikerja Ganti-ganti ya Ya udah ntar ikut Tanya aja Mitra saya banyak Bersihin WC Lo kalau mau jadi mitra Ada obrolan atau Ada caranya interview gak? Ya kalau saya sih Lebih ke Kalau untuk Pertama-tama Saya random Saya Siapa aja Karena saya Gue bisa akan daftar Tiba-tiba daftar Dulu Ya saya random Karena pengen tau karakter orang Oh nanti yang gak bener tuh Kesaring Oh oke Kekerjaan banyak Masuk ke lo Gue jadi Staff lo Gue ikutan jadi Tim lo Amapip Lo kan udah kenal karakter gue Sejam udah kebaca lah Gue kayak gimana Kerjaan apa yang Akan lo tugasin ke gue Yang masuk ke lo tuh Kira-kira tugas apa Yang lo kasih Lo lempar ke dia Ini cocok nih Buat pica Kayaknya abang Lebih ke simpel-simpel aja Kayak beli makanan Kayak Karena abang bukan Tipe orang yang Kerja kerasnya Ini Gak konsisten Kerja keras semangat Sekarang Untuk panjangnya Bener banget Jadi api gue tuh Cuma di awal Untuk Kan banyak orang rajin Tapi cuma di awal aja Cuma Banyak kan orang Lampar kerja Iya pak Saya siap Pertama Kalau awal Kesonanannya pak Saya izin Karena gak bertan Bener gak? Bener Bener 100% meneng Kalau apin gue lapin makanan dulu Kalau apin gak apa apin? Aduh Kalau dia apa ini bang Taruh sama babi hutan Kalau senengnya Kayak nyupirin orang Terus seneng Dia Kayak nyupirin Orang seneng Cuma kalau untuk Kujuh keras banget Dia Belurang Oh api pun disuka Yang duduk Di sebelah orang Nemenin orang Nemenin orang Terus kayak Misalnya pekerjaan hari ini Misalnya kan Beres-beres Tapi yang Gak 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 capek-capek banget Gak capek-capek banget Hari ini gak apa-apa Tapi besoknya Dia gak bakal mau Kokeloy 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 Bener-bener Gue nyetir tuh Emang Bucin lah Aku bucin nyetir Orang tua kemana jalan-jalan Gak yo Anak temen nongkrong Mening pake mobil gue Kayak gitu Gue yang bawa Lu bahkan mengajak nongkrong gue Aku mau jajel mobil lu Gue bawa Kayak gitu Wah gila Itu lo skill Skill kayak gitu Dari mana toh Mau alam banget Alam 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 Jadi Nah Mana Ini Nih Kita akan Ada segmen Namanya KKN Apa tuh bang KKN itu Kejadian Kaga nurul Apa nih Viral Ini ada viral nih toh Ini kan bertolak belakang banget Sama value yang lo anut kan Tentang bekerja keras Ini ada Seorang anak Menyuruh Ibunya Mandi Di kolam Selama 24 jam Demi live tiktok Kan banyak yang nyawer Banyak yang lagi Itu udah petui tuh Disitu tuh Gimana Lo sebagai seorang yang punya Value tentang bekerja keras Dan Lo juga masih punya ibu Ya kan Gimana lo Menanggapi ini Ini kembali lagi ke Masyarakat bang Jadi Ya intinya ya Kalau Penyawer ini diem Ini tuh Bisa Bisa diem juga bang Kok gak bakal Merespon ini Karena kan dia 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 dapet tuang Karena direspon Dan ibunya juga Dibilang mungkin kan Bu udah bu Berdem aja Ada tweetnya ini Makanya dia mau Daripada penya yang berat Karena ada penyawer ini Kita gak punya Nyalain seorang anak Nggak tahu seorang ibu Intinya ya Ya kembali lagi Ke masyarakat ini Udah stop aja Berarti yang harus diindukasi Adalah masyarakatnya Bahwa kita juga harus Cerdas Dalam memilih Dalam bertindak Jadi hal-hal yang seperti itu Gak selayaknya kita perhatikan Iya Karena kan kerjaan Di luar sana Contohnya saya kan Suruhan apa aja ya Kan bisa dia kerjain Kalau lu gak suruh Mandi Lungur Ya tergantung bang Kalau emang bermanfaat Saya mau Kalau cuma mandi-mandi Masih kagak mau Dia udah bisa nolak Karena kerjanya banyak Kalau dulu Dulu ya Saya gak mau Lebih baik kerja Bersihin WC Itu titik Maksudnya ada wise-nya Luar biasa Ada lagi nih Pekerjaan unik Dari seluruh dunia Penunggu profesional Oh ini suka ngantri-ngantriin orang ya Ini jasa ngantriin Terus yang gimana menurut-ngantri Kalau ada orang Duka jasa ngantri Ya itu Luang buat dia bang Saya bagus Satu sisi bagus Dia Ngebantu orang juga Ngebantu orang Satu sisi emang sibuk Dia butuh orang yang Dia Kebutuhan Intinya sih Titik ini ya ketemu Intinya selagi Memang dia dibutuhin ya Ini kan halal Iya Dia beli waktu dia Dia punya waktu ya Oke Yang dibeli adalah waktu ya Mungkin ada orang sibuk Tapi dia butuh Ya udah gak apa-apa Selama gak merunggikan orang lain Karena kan ini kan membeli waktu Nah Tok Kita adalah orang-orang yang Seandainya nih Kita bisa menciptakan mesin waktu Kita bisa menciptakan mesin waktu Dan lu Adalah orang yang beruntung Yang bisa memakai mesin waktu itu Kita undang untuk pakai mesin waktu itu Kira-kira Lu akan milih untuk pergi kemana Dan tahun berapa Lu mau ke sana Dan Kenapa lu memilih ke tahun itu Di jaman perang bang Oh lu pengen di jaman perang Iya Yang perang apa? Perang Majapahit kan Perang Belanda Ada perang apa? Perang Belanda Perang Belanda Berarti Indonesia belum merdeka Belum merdeka Kenapa? Kenapa? Saya pengen Oh gue tau pengen apa ya? Pengen disuruh VOC Bayar Pengen dagang palak Biar dimilih portugis Saya pengen Kenapa? Pengen belakang Oh malah kesitu gitu loh Kan lagi rumit banget itu Lagi perang Terus saya seneng yang rumit Terus saya seneng yang rumit Oh Problem solver ya Iya Saya pengen Kenapa? Pengen tau aja Oh jaman perang begini gitu Oh orang perangnya Iya mati gak apa-apa Tinggal apa balik lagi? Ya tinggal aja disana Lu tinggal disana? Iya Misalnya Kita harus balik Gak Bah Gue mau disini aja Disini aja Gitu Bener Karena lu pengen ngerasain Di jaman perang Pak pengen ngerasain Oh susahnya perang Bangannya kan Era sekarang kan Jarang orang yang menghargai pahlawan Karena Gak melihat Di belakang itu Dan lu menghargai para pahlawan Adalah dengan lu membantu mereka Iya Pengen saya Pengen saya Pengen saya Pengen saya Pengen 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 Lada Iya Tapi ini Selain lu punya Jasa suruh Ada gak nih Tiga hal Yang paling penting Buat Mas Santo Di sekarang Masa ini Yang sekarang Untuk diri saya sendiri Iya Bagi lu Yang paling penting Tiga hal itu apa Ya bagi saya Yang paling penting Saya Saya pengen tetap Di nada rendah Aku Renda diri Berarti Yang penting buat Lu lah Ada rendah tuh Apa nih Do Tetap di do Jadi Kalau saya Apa yang tinggi Serius Saya pengennya tetap Di nada rendah Yang paling penting Saya tetap jaga Sikap Attitude Attitude Terendahan hati Attitude Ahlak semua kan Masih ahlak Yang ketiga Kepayaan bermanfaat Buat orang-orang banyak Santosuruh bro Santo Bagus Tiga-tiganya Ahlak semua Menjadi Apa Tentu menjadi Berkat ya Buat semua orang ya Aku udah ngobrol banyak Tentang Santosuruh Dan Dan gue jujur Gue jatuh cinta banget Sama personality Oh personality Banyak juga Manfaat-manfaat Yang bisa diambil Kehidupan dari Mas Santosuruh Tapi Kita kan sebenernya Ini Kita lagi berputan Bener-bener Gue pengen dia masuk Geng gue Karena buat apa? Karena mau nyikat ini Nyikat sepatu Power Ranger Nah kalau gue Geng gue masuk Biar jadi temen Oh kalau gue Bermitra Aku lah ini orang-orang yang bingung Biar bermitra Kalau gue karena dia pengen Gue jadiin guru bangsa Guru gue Kehidupan gue Santosuruh ini Oke Ini karena ada Triple S dan NTS Kita mau Menentukan nih Ya karakter mana Yang cocok buat Mas Santosuruh Berdasarkan karakter lo nih Lo masuknya Cocoknya masuk ke geng gue Apa ke gengnya Apip Nah Nanti gampang banget lo Sembutin aja Atau buat gerakan Sesuai dengan Instruksi yang Gue sama Apip Bacain Ya Contoh Nomor 1 ya Coba Santo Suruh Berikan Contoh gerakan Saat ngitung duit Misalnya duit nih Gue kasih lo Nih Nih coba nih Duit Iya duit Nah Segepuk nih Lo ngitungnya gimana? Dilipet dulu Terus Paket Langsung gini Paket Tadi ya kan Lihat atau telunjukin selain buat mainin pentil kucing Buat itu Itu juga Berarti dia menggunakan Telunjuk Berarti Santo Suruh adalah Belum Bukan masih ada 5 Nomor 2 Gerakan nomor 2 Berikan Contoh Gerakan Mengangkat Galon Angkat nih ya kalau ngangkat galon terus lo lo gimana ya tentengnya gimana nih terus taruh di punggung berarti galonnya ditaruh di pundak nomor tiga coba santo berikan contoh gerakan karun kegerahan lagi gerak gerak gini bang nice lo ngender kibas-kibas nah ini dia nih berikan contoh gerakan pada saat berkeramas ramasnya gimana oh gila larang larang coba ulang-ulang gini oh lo brutal 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 bukan goce oh lo bukan yang minci-minci kepala gitu pokoknya kita kayak muli jawa orang kadang-kadang ape berdarah kan pala lo ape luka ini kayak disengat lebar brutal aja terakhir gerakan terakhir berikan contoh gerakan kalau lo lagi sikat ngigi gerakan tangan lo gimana maju mundur gini aja gini ada gini ada gini nah itu kalau lo sikat ngigi betis lo lo sikat gue gak buset emang saya abis nyaduk semen ini gerakannya maju mundur karena gerakan itu bagi kita di kampus ini itu penting penting itu akan membuat lo ada di geng NTS atau di geng triple S oke berdasarkan jawaban santosuru wow 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 kaget apakah yang cocok untuk guru bangsa kita ini jawabannya adalah triple S yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee enggak lo masuk ke yang gua tadi dulu tadi dulu masuk gua kan di awal narasikinya NTS tuh orang yang opertunis orang yang cerdik itu kan orang yang ee... underground itu kenapa dia masuk ke triple S kalau kita kupas kulitnya hahahaha abu muli pas pak nadimah harim hahaha pasti kebuka Roger dan Ward iya ternyata lu tiga ya triple S iya di triple S karena secara berfikirnya ini kurang belum di kupas aja bro belum ini kayak mandemata so kakek mandemata nah liat masuk geng triple S triple S itu adalah geng gua tau yang mana isinya adalah orang-orang yang gaul keren gaul keren gua gak gak keren nah ya kita tanya aja dah lu sebenernya kayak gimana tuh cuma kalo keren itu kan relatif pak itu dia mau keren penampilan atau peneren di pemikiran jiwa pemikiran atau ke kalau saya kan lebih keren ke model bang hahaha ke passion baju lu lu macam geta paya aja abis tidur di pondaret gitu hahaha lu kepompong kali kalo malet hahaha mungkin orang ngeliatnya kerennya ke fashion ya oke oke dengan demikian iya lah udah gapapa gua terima terima ya santok ke triple S sepul tangan sepul tangan buat pas santok suruh sam duduk kali toh sam duduk sam duduk sam duduk duduk ya ini dipake jaketnya toh kita 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 selamat lu telah bergabung menjadi tim tim triple S dan memberikan pekerjaan pada kreatif untuk melondri lagi iya ini tolong dicuci nih ya ini pekerjaan ini batu candi keren kan maksudnya lebih ke passion kan coba kayak triple S kayak gimana nih ayo 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 dengan demikian teman-teman akamsi selesai sudah lah masa ospek kita kali ini bersama santo suruh temuk tangan dong yang ngeriak terima kasih kita doakan semoga tesisnya lancar terus amin dan semakin banyak orang-orang yang nyuruh-nyuruh lo toh amin dan kehadiran lo pasti akan menjadi berkat buat banyak keren amin sehat selalu mas santo amin dan buat akamsi jangan lupa nonton terus tayangan terbaru dari kampus suci di youtube stand up kompas tv dan buat update keseruan lainnya oke sampai ketemu lagi dadah 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 thank you thank you thank you thank you Terima kasih.